Karena di perintah Pak Eloy Bu Cahyaneng, ini di perintah, jadi saya katanya saya di perintah untuk mewakili. Tapi setelah ini saya, kalau sudah sepertinya pakar Pak Cahyanul, saya harus out ini dari ini, saya masih menyiapkan, mengajar besok ini. Wartunya setelah isya ini terus, bukan setelah isya, setelah selat isya ini terus ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Pak Prodi, Ibu Cahyaneng, yang tidak kelihatan wajahnya maupun fotonya. Ini mendengarkan loh Pak, ini sambil mekanik. Yang sedang mendengarkan dari kejauhan. Tidak tahu jauh dari mana. Pak Adi, Pak Cahyanul, kemudian Saudara Rivda dan Afitria. malam ini sesuai dengan permintaan menaruh sumber kita, Pak Cahyanul ini. Ini semuanya harus mengikuti ini sekarang. Kita akan membahas tentang publikasi prosedia jurnalannya program studi magister psikologi profesi, yang dulu dirintis oleh Pak Cahyanul itu. Jadi Pak Cahyanul itu punya riwayat khusus dengan prosedia ini. Jadi dari awal sudah mengkawal, sampai sekarang. Karena itu tepatlah kalau beliau ini memberi arahan pada tim-tim baru ini dalam pengelolaan prosedia. Prosedia yaitu dirancang oleh tahun ini terbit empat kali, yang sebelumnya terbit dua kali. mengapa begitu kayaknya terbit empat kali itu memang lebih terus memikirkan setiap waktu. Begitu terbit harus mikir lagi. Kalau terbitnya dua kali mikirnya jarang-jarang dan biasanya lupa. Saya ingin itu tidak lupa ini para pengelolaan ini harus terbit lagi, harus membayangkan lagi. Ini pun juga sudah terlambat, terlambat gitu loh. Ini sudah November, mestinya September itu yang ketiga saya ingat saya. Terus Desember itu yang ke empat. Ya apa-apa gitu? Atau enggak? Saya agak lupa. Ya kayaknya begitu. Nanti Maret itu yang pertama, kemudian bulan, April, May, Juni. Juni itu yang ke-2, September yang ke-3, Desember yang ke-4. Begitu seterusnya. Jadi semestinya kita terus memikirkan itu. Walaupun secara administrasi mungkin cukup dua kali. Jangan empat kali. ada sekelompok kali ini bisa rame ini. Itu kan sama, sebetulnya sama dengan, karena artikel kita itu tidak terlalu banyak yang dipublikasikan. Sebenarnya sama dengan dua kali terbit di presidia, dengan satu kali terbit di tempat lain itu sama. dikitar sepuluh artikel. Kedua kalinya presidia itu sama dengan sekalinya yang lain. Tapi biar pikiran kita ini terus-menerus itu lebih bagus dibanding ini. Kecuali terawah ya. Kalau terawah kan memang dirangkap langsung banyak. Rewatipnya ini terus-menerus. Tapi kalau terawah kan langsung dirangkap. Kecuali terawah saja. yang senang gitu. Kalau dirangkum, bukan dicicil-cicil setiap hari. Ya, ini. Prosedia itu saya kira untuk ke depan itu harus mulai dipikirkan ini indexing-nya, pengindekan. Indexing-nya dipikirkan. Supaya indexing-nya bagus, ya tentu kita mulai memikirkan tentang ini, tim editor-nya dan reviewer. Dan kalau kita ingin memperluas jaringan editor-reviewernya, maka seperti yang dulu saya sarankan awal-awal, prosedia itu mulai diterbitkan secara campur-campur saja dulu juga, mungkin juga enggak apa-apa ya, dalam bahasa Inggris, sebagian bahasa Indonesia, gitu. Mungkin mulai tahun depan ini mulai dicampur saja, enggak apa-apalah untuk tahun 2020 ini tidak dicampur, tahun 2021 mulai dicampur, mungkin separuh atau dua artikel itu bahasa Inggris yang tiga artikel bahasa Indonesia atau sebaliknya. Yang bahasa Indonesia itu dua artikel, bahasa Inggris tiga artikel, tapi tahun 2022 itu harus semuanya dalam bahasa Inggris, gitu lah. Jadi ini kita bisa mengambil langkah-langkah begitu, kalau tidak mau langsung saja misalnya dalam bahasa Inggris misalnya begitu. Baik di saat apa-apa, gitu misalnya. bukan jelek tidak apa-apa, baik saja tidak apa-apa. Kalau jelek tidak apa-apa, ya apa-apa, mau jelek tidak apa-apa. Kalau baik itu tidak apa-apa, gitu. Saya kira bisa lah untuk ambil langkah-langkah begitu, jadi mulai Maret nanti kita sudah, sebagian sudah in Inggris. Nah, itu. Kemudian, jadi banyak ya syaratnya, itu indexing. Indexing itu bisa bagus kalau editornya dari berbagai negara, gitu ya, atau dari berbagai perkuan tinggi, supaya bisa dibaca oleh berbagai editor dari perkuan tinggi, maka harus ini Inggris, akhirnya syaratnya bersyarat. Tapi bisa nanti bisa bagus itu. Tidak apa-apa. Kalau kita niat, itu bisa. Tapi kalau tidak ada niatan, ini susah namanya, tidak diniati kok. Orang punya hutang itu saja. Hutang kalau tidak diniati, tidak ada niat untuk mengembalikan. Katanya, hadis itu, tidak ada rejeki untuk mengembalikannya. tidak diniati kok. Rejekinya lari kemana-mana. Tapi kalau, saya nanti kalau ada duit akan mengembalikan. Dan ada duit dikembalikan, itu ada rejekinya untuk mengembalikannya. Tapi kalau emang-eman ini, sama dengan publikasi ini. Jadi, kalau dari sisi proses editing, nanti ini yang mau diberi arahan. Tapi Pak Jenul nanti arahnya, nanti ini, ini sekaligus mengarahkan Pak Jenul ini. Bukan hanya mengarahkan yang lain. Jadi, arahnya itu pertama tentang proses coding, iyalah itu, saya kira soal teknis. Yang kedua adalah editing yang dasar. Dari sisi logika, dari sisi teks, itu yang penting. Kalau yang coding itu kan teknis, supaya cepat saja. Tapi kalau dari sisi peningkatan kualitas, itu dari sisi logika, dari sisi bahasa, mungkin dari kecermatan, macam-macam. Bagaimana supaya betul. Itu sebetulnya, oh iya, tapi zaman dulu ya, ketika editing itu menggunakan, apa namanya, pensil, atau pena, itu ada simbol-simbol. Sekarang kan sudah berubah. Pakai words saja itu sudah tinggal apa itu, pakai editing, pakai class, macam-macam sampai tidak ngerti. Dan bagaimana supaya tidak nampak, ini kan ada. Tata opak channel biasanya tidak melakukan edit begitu. Itu mengedit, menggunakan words, tapi kalau dilihat itu bisa nampak, tapi kalau dikirim hasil koreksi-koreksinya hilang, tapi kalau tidak kelihatan. Tapi saya tidak terlalu paham itu, teknisnya kayak apa, tapi bisa dipelajari. Itu. Kalau zaman dulu, itu ada kode, kode ini namanya ditambah, ini coret, dicoret, tapi tidak jadi dicoret. Itu kayak apa. Ini disisipkan, ini di apa. Itu ada semuanya. Oh, ini dipulat-balik kalimatnya. Maksudnya, sepak bola, saya balik, itu bola sepak. Maksudnya gitu ya. Itu bagaimana cara membalik, ini kata-katanya harus dipalik, ini dulu ada simbol-simbol itu. Nah, sekarang sudah tidak diperlukan karena semuanya sudah langsung diperbagi, karena dulu yang bagian edit mesti berbeda dengan yang bagian ngetik. Sekarang yang mengedit, yang mengetik, yang ngirim, ini cuma jadi satu. Tapi logikanya tetap itu sama. Kita harus pegang logika. Itu. Kemudian berikutnya tentang naskah-naskah seperti yang sudah disampaikan Bu Chai Haning, saya kira perlu disiapkan, kemudian nanti beberapa hari ke depan saya kira perlu mempublikasi yang edisi bulan September. Dan sekaligus menyiapkan yang Desember. Jadi kalau Desember itu selesai di bulan November, Oktober, November ya, November, ya lebih bagus gitu. Tidak usah nunggu Desember itu. Selesai saja. Yang penting nanti upload-nya di bulan Desember. Kan cuma sepuluh naskah akan cepat kalau kita selesaikan. Nah ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya kira berikutnya saya serahkan sepenuhnya pada Pak Zenul. Kemudian saya akan harus menyiapkan ini kuliah besok pagi-pagi ini jam 7 itu. Saya akan meninggalkan arena ini gitu ya. Biar lebih leluasa. Oke, saya kira begitu dari saya. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Silahkan Pak Zenul. Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Pak Latipun. Ya, sama-sama semua. Langsung saja Bu, ya. Wah, langsung. Buka program mau ngasih ular-ular gitu. Mau enggak Bu? Sudah langsung saja daripada nanti aku dicubiti. Oke, oke. Terima kasih. Langsung saja saya izin share screen dulu ya. Sudah muncul dulu ya share screen saya. Ya, sudah mas. Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah 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 Pertama, saya sejapkan terima kasih pada Bu Muka Prodi Ibu Dr. Cahayan Yang Surihan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk diskusi terkait dengan editor atau nanti kita melakukan editing terhadap masker jurnal ilmiah Nah, ini nanti akan kita bahas secara singkat-singkat saja ya nanti lebih banyak diskusi dan praktek begitu Yang kedua saya terima kasih Pak Adi ya Kok sudah hilang kabarnya ini gak ada yang kelihatan wajahnya Makan-makan Sambil makan boleh-boleh-boleh ya Mbak Alfitriya Mbak Arifda boleh ya ditampilkan biar saya gak kelihatan ngomong sendiri Oke Langsung saja ya saya lanjutkan ini akan saya tunjukkan dulu terkait dengan konten web prosedia secara sekilas-kilas sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan ya khusususnya nanti Pak Adi mungkin bisa juga memperbaiki tampilan di web gitu ya karena beberapa hal yang perlu kita cek bersama ya Oke kita masuk ke slide berikutnya kita akan coba ngecek tampilan di web kita ya sebelum kita nanti akan lebih detail melakukan editing ini alamat jurnalnya jurnal WMSFD ini banyak sekali jurnal se-UMM kita di prosedia ini ya di prosedia ini yang pertama ini ini ada tampilan kalau kita ngeklik di manuskrip template ya manuskrip template ini mungkin nanti Pak Adi bisa melengkapi ya karena ini masih kosong masih kosong dilengkapi ya terus lagi editorial team ya ini juga masih kosong jika perlu dilengkapi nanti Pak Adi kalau bingung cara mengisinya bisa datang ke LBPI ya termasuk statistik juga masih kosong ya nanti dilengkapi ya dilengkapi ini management juga masih kosong ya ini juga masih kosong ya jadi masih banyak menu yang kosong ini harus kita lengkapi terus berikutnya archive ya archive ini kalau kita perhatikan tadi Pak pelatih pun menyampaikan setahun itu kan empat kali ya nah kalau kita perhatikan disini masih belum konsisten ya kalau memang empat kali berarti nanti apa dibuat empat kali kalau mulainya tahun 2024 empat kali ya nanti nanti di archive ini akan muncul empat kali ya 2019 kalau cuma dua kali ya dua kali ya cuman 2015 ini cuman satu ya cuman satu barangkali nanti Pak Adi bisa menambahkan gitu ya biar konsisten dengan yang lain karena kalau tidak konsisten jurnal itu nilainya jadi kurang bagus ya terus ini ya 2013 kalau bisa formatnya dibuat sama semua kalau ini ada cover ya semuanya ada cover kalau tidak ada ya dihilangkan aja ya biar nanti di archive itu tampilannya bagus termasuk konsisten juga penulisannya disini kan ada volume 8 nomor 2 nomor 30 ya nah disini volume 7 nomor 2 ya nah ini ada yang seperti ini nah ini kan tidak konsisten sehingga dari tampilan ini kan kurang bagus nanti tak terlalu Pak Adi mungkin bisa nanti di grafikkan ya ini di archive ya berikutnya itu di current ya current itu yang tampilan yang saat ini baru di upload begitu ya nah ini juga kurang konsisten nanti Pak Adi bisa di cek kembali ya di edit lagi contoh misalkan ini ya ini ada halaman ada halaman 56 sampai 71 begitu ya nah disini tidak ada disini tidak ada ya nanti dirapikan lagi nanti ya terus langsung saya lompat kalau yang search ya register login ini kan ke ke apa autor yang mau kirim itu jadi tidak perlu saya tampilkan tapi di home ya di home ini juga menjadi penting karena home ini yang pertama kali akan dilihat oleh orang luar sehingga disini harus lengkap gitu ya ini hand editor masih kosong ya editor in chief kalau bisa dilengkapi ya dengan korespondensi atau alamat ini ya nah saya perlihatkan contoh yang Sinta 2 yang punyanya biologi saya kira nanti Pak Adi bisa melihat contoh-contoh jurnal yang paling enggak itu sudah Sinta 2 ya Sinta 2 atau Sinta 1 kalau bisa ya nah ini kalau saya tampilkan di punya apa yang biologi ya saya tunjukkan yang biologi yang home ya nanti Pak Adi bisa melihat jurnal yang sudah mapan ya salah satunya punya biologi ini ya disini misalkan editor in chief gitu ya ditulis lengkap ya ada emailnya ya hand editor ya terlengkap pada alam wali-wali-wali-nya publisher ya set analysis ya sampai indexing ya ini nanti di saya kira dikasih juga bambaran ya sehingga nanti tampilannya juga bagus ya ini ini sekilas terlihat dengan konten dari jurnal kita yang masih perlu kita perbaiki kembali oke oke saya lanjutkan lagi ini tadi yang home ya nanti ditambahkan lagi nah ini nanti Pak Adi ya nah tugasnya menata lagi merapikan webnya ya dan membuat time table time table waktu ya dulu Pak Adi pun sudah pernah mencontohkan kalau salah itu di papan tulis kemarin ya ada bulan ini terbit pertama bulan ini terbit kedua ya terus kampanj mulai editing ada time table ya tinggal nanti diisar di grup saja oke ini saya cerita sejenak terkait dengan elur kerja pengelolaan UJS karena memang ini harus dipahami bersama ya jadi idealnya idealnya itu memang penulis itu daftar di jurnal kita ya nah selama ini kan kita masih ya kita edit sendiri ya kita upload sendiri kan begitu jadi kalau bisa ke depan pelan-pelan nanti mahasiswa yang sudah menuliskan PKPP itu kita minta untuk membuat akun di UJS kita dan unggah naskah ya unggah naskah ya unggah naskah ya nanti editor ya memberikan balasan ya ini ini nanti ini nanti posisinya di Pak Adi ini ya apa memberikan balasan ya menunjukkan beberapa editor nanti yang akan direview begitu ya bahkan nanti ada editor bagian ada reviewer ya ada editor penulis jadi prosesnya memang kalau kita full UJS itu agak panjang agak panjang maka gak heran kalau jurnal-jurnal internasional itu yang reputasi itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun ya itu memang prosesnya sebenarnya kalau kita mengikuti full UJS itu agak panjang ya nah posisi kita nanti itu lebih ada di layout editor sebenarnya layout editor ya dan editor bagian ya lebih pada edit layout ya jadi tata bahasa ya mungkin ada salah ketik dan seterusnya itu itu kalau nanti jangka panjang kalau kita ikut full UJS jadi tahapannya per blok ada 1 2 3 4 ya 5 ya pengiriman naskah penistribuan naskah pemeriksaan naskah sampai 5 itu terakhir itu penerbitan naskah jadi memang ngurus jurnal kalau mau full UJS ini memang harus fokus gitu ya yang ditangani memang memperhatikan UJS di sistem itu tinggal editor itu tinggal kirim ke reviewer kirim ke editor kirim ke penulis gitu jadi ibaratnya sebagai terminal paper terminal paper sebenarnya kan yang yang periode terakhir ini kan sebenarnya sudah masuk OJS ya mereka sudah punya akun sudah masuk itu yang terakhir ini ya yang 2018 setelah masuk kan kan saya diterima apa tidak diterima itu kan terus edit siapa gitu kan terus setelah itu apa masuk ke editor iya seharusnya reviewer reviewer dulu layak tidaknya ya jadi ini kan editor ya mengawasi jalannya proses editorial ini Pak Adi di sini posisinya ya terus editor bagian mengawasi jalannya proses pemeriksaan naskah jadi mengawasi aja mengkontrol ya terus distribuskan dikirim ke reviewer ya ke editor gitu ya hasil reviewer terus hasil reviewer nanti kan dikirim ke kamu lagi oh ada cara-cara nanti tak abut kau itu nanti dikirim ke masjid ya dikirim lagi ke melalui OJS ya ya melalui OJS semuanya berbasis OJS tidak dalam bentuk cara terbuat ya jadi di OJS itu sudah ada kolom catatan reviewer gitu ada ini bisa upload file juga bisa bisa jadi disitu otomatis biasanya file-nya itu terkirimkan sehingga editor atau reviewer itu kalau mau download ya harus harus dibuka gitu ya harus dibuka sekarang kalau gak dibuka gak bisa mereview atau mengedit mas guru proses itu biar berjalan gitu loh nah ya proses itu kalau mau berjalan kita terapkan dulu yang pertama mungkin ke mahasiswa kita ya yang sekarang ini kan mereka kan sudah ujian PKPP gitu ya ujian PKPP dan mereka diminta untuk bikin akun sudah 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 ngirim sudah ngirim nah kalau sudah dikirim tinggal mas tadi tinggal dikirim aja reviewer nah tinggal itu belum mengirim reviewer tinggal ngirim nanti tinggal hasil revisinya itu tak masukkan lagi gitu ya iya gitu jadi tinggal ngirim ke reviewer ya ya idealnya reviewer itu memang dari perbagai negara idealnya tapi kalau belum ada ya seadanya dulu ya seadanya dulu oke nah kalau nanti sebenarnya perang tim editor ini lebih disini ya teman-teman mbak fitria ya dan teman-teman yang lain itu ya nah apa yang dilakukan oleh para editor ya memeriksa tata bahasa yang baik dan benar jadi tentunya nanti teman-teman editor mbak fitria dan teman-teman yang lain itu agar kita bisa tahu tata bahasa itu sudah baik dan benar itu ya tentunya harus kita baca sekalian sekalian harus kita baca yang pertama yang perlu kita pahami ya mungkin masih ingat ya kita pelajaran bahasa Indonesia dulu gitu ya yang baik dan benar harus SPUK ya subjek predikat objek kalau ada keterangan ya itu paling gak terpenuhi gitu ya terus lagi itu terkait dengan kata sambung ya kata sambung kata sambung itu seringkali tulisan mahasiswa itu diulang-ulang ya yang terus habis ada lagi yang ya diulang lagi ada yang lagi ya nah itu tentunya nanti harus kita edit harus kita edit ya dalam atau dalam misalkan ya mahasiswa lagi dalam ya jadi yang kata-kata sambung yang terlalu banyak itu kita sederhanakan ya kita edit ya terus lagi kata sambung itu tidak boleh ditaruh di paragraf awal ya contoh misalkan dalam era sekarang ini nah dalam itu kan kata sambung jadi tidak boleh ditaruh di paragraf awal di awal kalimat ya nanti kalau menemukan di edit saja ya di edit saja ya terus layout naskah sesuai panduan jurnal terus dia jadi nanti di kita tadi sudah saya share itu ya yang format latex itu jadi layoutnya nanti pengikuti itu saja kita tinggal mengganti beberapa item saja nanti akan kita simulasikan ya kita pakaikan mengubah format naskah sesuai ketentuan ya jadi misalkan kalau memang nanti disuruh minda dari wordgirl pdr ya kita berubah wordgirl pdr tapi kalau enggak ya enggak tapi kalau ada yang untuk ber jepek biasanya tabel atau gambar itu kan diminta ke jepek ya biar mudah untuk ngedipnya terus membaca ulang naskah untuk cek salah tulis kalikus keseluaian konten jadi kadang apa ada yang tipu-tipu itu ya nah itu kita harus cek karena enggak boleh di jurnal itu ada tipu-tipu ya yang G-nya double ya atau yang enggak A-I misalkan begitu ya jadi harus betul-betul sempurna ya secara penulisan karena itu adalah cek pertama kali ya cek pertama kali nah tentunya teman-teman Mbak Fitria dan teman-teman itu masih ingat ya gaya penulisan FBA jadi Pak Sedia ini menggunakan FBA ya cuman meskipun sudah diwanti-wanti sejak awal FBA ternyata masih banyak yang salah gitu ya yang salah sehingga nanti editor harus membetulkan ya selama ini beberapa yang sudah di upload itu sebenarnya banyak yang salah khususnya dalam penulisan referensi kemarin banyak yang tidak di edit begitu ya tidak di edit nah nanti termasuk teman-teman Mbak Fitria dan kawan-kawan harus ngecek itu begitu ya agar betul-betul sesuai dengan FBA nah ini beberapa contoh beberapa contoh yang kalau ini terkait dengan kutipan ini refresh saja secara singkat nama penulis disebutkan dalam kalimat ini nama akhir nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat jadi nama penulis penulisnya di dalam perum nanti di cek kadang di mahasiswa sudah diajari pakai mendele tapi dianggap kalau keluarannya dari mendele itu sudah betul itu kadang tidak di edit padahal input dari mendele nya jadi sumber asal ketika dia memasukkan ke mendele itu salah otomatis outputnya itu salah nanti di cek karya dengan 2 sampai 6 penulis ini ada 3 penulis Rika Jonas and more atau yang di belakangnya tapi kalau karya lebih dari 6 penulis berarti nanti DKK atau at all ini nanti dibuat konsisten kalau DKK ya DKK semua kalau at all ya at all semua jangan terus ada yang DKK ada yang at all nanti tidak konsisten nanti tidak konsisten lebih dari satu karya dengan penulis yang sama ya pulis seperti ini ya atau seperti yang ini ya nah yang seperti ini ya ini yang penulisnya banyak itu ya nah itu terkait dengan sumber kutipan terus penulisan preferensi ini buahnya hampir setiap naskah hanya yang salah nanti tidak tolong teman-teman editor mbak fitria dan kawan-kawan yang untuk ngecek ya ini ada beberapa contoh misalkan ini dari buku ya kalau penulisnya tunggal ya seperti ini ya nah ini judulnya judulnya itu huruf kecil semua kecuali yang depan ya kecuali yang depan ini padangkan ini huruf besar terus berikutnya huruf besar ya ini huruf besar nah itu salah ya kalau penulis dua atau tiga nah seperti ini ya nah ini nama blak ini disingkat ya dan disingkat ya nah ininya tetap sama tidak ada nama penulis ya nah ini Marine Webster College ya padang begitu ada yang gak ada nama penulis bukan edisi pertama ya penulis berupa tim atau lembaga EPA misalkan gitu ya nah ini EPA kalau bisa ditulis lengkap ya jangan EPA terus apa tahun gitu seringkali kan ditulis singkatan nah itu nanti kalau ada yang seperti itu dibetulkan ditulis lengkap ya dari buku seri atau multi volume seperti ini ya ada juga dari serial itu tadi dari buku ini artikel jurnal ini artikel jurnal sama jurnalnya dimiringkan ya nanti harus artikel majalah ya artikel surat kabar ya artikel surat kabar tanpa penulis presensi buku presensi film dan seterusnya ada lagi yang dari wawancara ya barangkali karena ini di kasus kebanyakan ya barangkali ada data wawancara tulisannya seperti ini yang ketiga dan yang keempat ya karya lain dan karya nancita ya misalkan dari acara televisi ya kaset dan seterusnya ya publikasi elektronik ya biasanya jurnal-jurnal online ya ada http-nya ini penulisan judulnya yang besar cuma depan semua ya ada tanggal aksesnya ya artikel jurnal di website ini ini beberapa panduan contoh nanti kalau menemukan ada yang apa membingungkan gitu tinggal diikuti aja contohnya terus penulisan dan informasi waktu penerbitan tidak diketahui seperti ini ya dari email ya dan seterusnya saya kira sudah cukup lengkap contoh-contoh untuk penulisan referensi nah berikutnya terkait dengan gambar ya jadi nanti grafik ataupun apa gambar-gambar yang lain itu nanti namanya gambar sini ya kalau bahasa Inggris ini yang dikecil kecuali tabel nanti tabel ada berupa sendiri nah yang perlu kita perhatikan di sini pertama tulisan gambar itu di bawah gambar nanti ya di bawah gambar kalau nanti di tengah seperti ini ini kan tulisan gambar dua ini kan di tengah dari gambar ini jadi ya semuanya di tengah biar konsisten kalau di pinggir ya di pinggir semua saya melihatnya di prosedia ini beberapa kali di tengah nanti ditaruh di tengah terus yang kedua tulisan nah ini seringkali nggak di edit contoh misalkan post test post test post test post ini kan bahasa Inggris testnya ini bahasa Indonesia jadi ya kalau bisa ya konsisten post test ya bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua termasuk beri test ini kan kurang T kita pakai bahasa Inggris termasuk skor agresivitas nanti kalau pakai bahasa Inggris ya bahasa Inggris terus lagi ini tulisan hasil perolehan skor agresion questionnaire nanti istilah asing dimiringkan jadi kalau ini pakai istilah asing ya harus dimiringkan nanti teman-teman editor yang harus membetulkan gitu ya membetulkan atau memperbaiki terus gambar nah ini juga gambar ya grafik ya ini juga gambar ini kepanjangan ya ini kan panjang sekali hasil assessment menggunakan adi-adi rating scale yang diberikan kepada guru jadi nanti kita edit gak apa-apa ya kita edit lebih simple gitu aja misalkan hasil assessment misalkan gitu ya jadi gak perlu dipanjang sampai gini kamuat ini ya gambarnya terus apa kalimat-kalimatnya nanti diperbaiki jika itu tidak sesuai gitu ya nah ini gambarnya ini di pinggir ya gak konsisten kalau bisa nanti ke depan kita buat konsisten ya kalau di pinggir ya di pinggir semua kalau di tengah ya di tengah semua tulisannya tulisannya tapi kalau letak dari gambar ini sih bebas ya mau ditaruh di tengah di pinggir gak masalah terus berikutnya tabel ya nah tulisan tabel ini memang harus kita buat konsisten juga ada yang nulis itu tabel satu titik terus baru di bawahnya ya di bawah tabel sini itu nama tabelnya ya kalau bisa ya konsisten kalau emang nanti dibuat seperti ini tabel satu titik ya semuanya tabel satu titik ya biar konsisten ya terus yang berikutnya di IPA itu kan tabelnya kan cuman bentuknya kan seperti ini ya seret-seret gitu aja seret gitu aja nah nanti kalau menemukan ada yang apa kalimatnya itu cuma satu disini ya misalkan disini dia seret nah ini sebaiknya gak dibuat tabel gak bisa tabel itu minimal dua seperti ini ya dua dua kolom seperti ini dua kolom seperti ini nah biasanya kita menemukan di laporan teman-teman itu ada yang cuman satu kolom gitu ya dibuat padahal gak boleh terus lagi ini kan ada dua poin ya ada dua poin ya sebelum dan seduningnya dua poin nah ini sebaiknya dikasih tanda ya tanda strip misalkan ya atau huruf A B atau angka satu atau dua sehingga jelas membedakan antara poin satu dan poin dua dan nanti teman-teman editor yang menambahkan ya menambahkan terus nah ini adalah format naskah jurnal di persedia ya judul abstrak latar belakang metode assessment presentasi kasus nah ini di laporan kalian dulu namanya bukan presentasi kasus namanya dulu itu hasil assessment kalau gak salah iya waduh ya hasil assessment ya nah nanti direba namanya presentasi kasus terus ada diagnosis dan prognosis ya intervensi hasil dan pembahasan ya ada dibuat dua poin ada hasil ada pembahasan simpulan referensi ini format di persedia ya nah ini dari judul ya kita perhatikan di judul nanti itu kita lihat judul itu huruf besarnya itu cuman yang di depan saja ya semuanya huruf kecil semua ya nah ini dibuat seperti itu ya dibuat seperti ini ya terus nama orangnya ya nama orang ya nah kalau namanya double misalkan ini ada Rosalina Dwi ada Gia Nermiadi nah ini double ya dibawahnya naruhnya dibawahnya nanti ada template-nya tinggal tinggal memasukkan saja terus abstract ya nah abstract nanti output-nya akan seperti ini ya ya seperti ini cuman tolong nanti abstractnya itu dibaca terus semuanya subjek apa nama klien itu diganti subjek kadang kan ada yang menuliskan klien bernama Dekam misalkan gitu ya nah gak usah langsung ngasih gak apa-apa subjek dalam kurung 7 tahun baru baru lk jalkan gitu ya karena sebenarnya ada jumlah maksimal dalam abstract ini seingat saya kalau gak salah itu 200 kata 200 kata nah ini ini kebanyakan ya ini kebanyakan biasanya itu dimulai dari permasalahan ya dengan permasalahan tapi karena kadang kita di editor itu kan waduh ngedit gini kan lumayan mikirnya gitu ya akhirnya ya editannya dibuat lebih simpel-simpel aja tapi kalau mungkin teman-teman dari editor ini ada waktu gitu ya gak apa-apa abstractnya di edit sesimpel mungkin sehingga pembaca itu lebih mudah dan cepat untuk memahami ya biar teman-teman nanti lebih pandai membuat abstract gak apa-apa lihat-lihat abstract di jural-jural internasional yang model E itu ya rata-rata itu sedikit-sedikit abstractnya separuhnya ini separuhnya ini separuhnya ini terus kata kunci minimal nanti dibuat tiga minimal tiga jadi kalau nanti menemukan kata kuncinya masih dua ya ditambahkan ya bisa ditambahkan si subjeknya atau permasalahannya gitu ya jadi kata kuncinya dibuat minimal tiga ya ini abstract terus berikutnya latar belakang nah latar belakang di awal kalimat di awal paragraf itu kalau kita perhatikan disini ya ini kan lurus yang lurus baru paragraf berikutnya itu kan menjorok ke dalam ya semuanya menjorok ke dalam nah itu nanti program latex yang akan mengerjakan tinggal teman-teman editor ngecek aja tulisannya gitu ya contoh ini ya kalau istilah asing dimiringkan gitu ya jadi biar tidak apa campur dengan yang lain yang lain terus lagi itu dibaca gitu ya kalau ada yang sekiranya itu double apa ya double kalimat ya sebenarnya kalau dipotong kalimatnya ini sudah cukup gak apa-apa dipotong aja yang penting maksudnya itu sesuai ya sesuai terus di paragraf ada poin-poin seperti ini ternyata tidak dibuat poin-poin yang dalam bentuk deskripsi biasanya kan poin-poin kebawah itu dirubah aja nah berikutnya metode assessment ya metode assessment itu kalau saya cek di beberapa perusahaan yang sudah terbit itu ada yang menuliskan seperti ini dalam bentuk deskripsi ada yang dibuat poin-poin poin-poin seperti ini nah saran saya nanti di model yang seperti yang pertamanya deskripsi ya biar gak poin-poin ini tampilannya kurang bagus ya tampilannya kurang bagus ya terus berikutnya persisi kasus ya persisi kasus tentunya nanti kita baca kita edit sebisa mungkin kalimat-kalimat yang gak penting kita buang ya dan kita sesuaikan ya termasuk tulisan subjek ada yang tulis klien ada yang tulis inisial dan semuanya nanti kita samakan aja subjek diagnosis dan prognosis ya dibuat dua bagian ada diagnosis ada prognosis ya nah kayak dari ini kan kata sambung ya dari ini kan kata sambung di awal program ini sebenarnya gak boleh gitu ya gak boleh ya harus apa tidak kata sambung terus lagi itu ada yang dibuat model langsung seperti ini ya ini kan ada ada subjudul prognosis ya ada subjudul diagnosis nah kalau ini ini langsung paragraf ya paragraf paragraf satu ini isinya diagnosis paragraf dua ini isinya prognosis ya kalau formatnya biar bagu sih dibuat deskripsi saja gak apa ya dibuat deskripsi karena pendek-pendek ya cuma satu paragraf satu paragraf gitu jadi nanti dibuat deskripsi yang kayak apa yang kedua ini ya terlalu sedikit begitu terus intervensi nah di intervensi ini kan nanti ada prosesnya itu ya prosesnya dan ada referensi gitu ya tinggal dicek aja ada kalimat yang kurang tepat ada bahasa yang harus dimiringkan nah ini kan misalkan playtrapi ini kan harus dimiringkan nanti harus dimiringkan kalau ini sudah terlanjur gitu ya sudah terlanjur hasil dan pembahasan ya sama ya banyak masih istilah-istilah asing yang masih belum dimiringkan nanti dimiringkan fokus ya ini banyak sekali karena memang kurang detail kita untuk mengkoreksi semua naskahnya nanti kalau sudah ada dari teman-teman editor itu kan lebih cepat ya terus simpulan nah simpulan itu jangan terlalu banyak ya ini yang pertama ini kan buahnya ini ada berapa paragraf ini simpulan satu dua tiga bawahnya sebenarnya ada lagi saya cut nanti kalau bisa yang namanya simpulan ya simple saja simple saja jadi satu paragraf ini saja juga dengar yang penting sesuai dengan tujuan simpulan ini lebih sedikit lagi ini kebanyakan nanti kalau menemukan yang banyak simpulan seperti ini gak apa-apa ya di edit aja di cut aja sama yang penting sesuai dengan tujuan dari paper itu atau dari riset atau apa kasus itu nah ini beberapa referensi yang sudah dituliskan di juran yang sudah terbit ini yang masih banyak yang salah karena memang gak sempat edit gitu ya nanti teman-teman harus bisa mengedit gitu ya ini masih banyak yang salah ya treatment ya of children ini kan masih besar-besar rupanya ya harusnya rup kecil ya fall ya masih banyak ya nah ini saya ambil dari PPT-nya Pak Latifon yang tadi saya share ya panduan prosedia tadi jadi huruf yang dipakai nanti CMU serif itu ya hurufnya ya CMU serif jadi di word nanti langsung di kontrol A gitu ya biar kena semua yang diganti CMU serif ukuran fontnya 11 ya 11 ya kecuali judul judul ini 18 ya subjudulnya 14 kalau digambar digambar atau tabel itu nanti ganti ganti areal niru ya aral niru ya 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 terus spasi antar baris paragraf satu spasi ya satu spasi oke saya kira ini sudah jelas ya itu itu yang berapa mungkin yang penting jadi editing teks isi dan istilah teknisnya berdasarkan dilakukan oleh penulis sendiri ini harusnya penulis sendiri ya nah tapi nanti karena tidak sempat ya dari teman-teman editor membantu oke nah ini editing yang perlu kita lakukan nanti tim teknis ini menentukan bentuk uruh kalimatnya kurang efisien misalkan spoknya kok enggak jelas kita nanti betulkan pengulangan tulisan kata kata sambung tadi yang saya sampaikan tadi itu kesalahan tulisan huruf koma titik dan senisnya ini nanti kita betulkan nah sebenarnya di sini ya posisi kita ya langkahnya perbaikan format oleh tim ya kompilasi ada di sini nah ini beberapa yang perlu kita lakukan sebagai editor nanti untuk perbaikan nah tentunya setelah kita melakukan editing semua ini nanti akan kita ubah akan kita ubah sesuai dengan apa format latex format latex yang tadi saya share tadi saya tampilkan nanti itu didownload saja oke sudah muncul ya loading mas loading loading oke kayaknya sudah ya sudah 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 mbak mbak semua mbak fitri ya mbak bindi dan yang lainnya disitu ada saya bedakan warna ya warna ya warna hitam dan warna merah ya jadi setelah kita melakukan proses editing naskah tadi tahap berikutnya itu kita memasukkan ke sini gitu ya kita pertama tadi itu kita melakukan editing tadi itu yang naskahnya tulisannya kurang bagus kita permak kurang titik koma kurang ada tipu-tipu kita perbaik dulu nah sudah setelah kita perbaiki itu semua baru masuk ke sini baru masuk ke sini nah disini ada yang warna merah dan warna hitam nah yang warna hitam itu tolong nanti jangan dirubah-rubah jangan ditambah dan jangan didel ya kita hanya mengganti yang warna merah-merah aja ya warna merah-merah aja judulnya ya ini ya kan judul nanti naskahnya siapa kita judulnya apa tinggal kita kopas ke sini ya tinggal kita kopas ke sini ya terus jangan lupa yang asli ini nanti didel terus berikutnya pelatihan ini ya ini dimasukkan judulnya juga terus nama orangnya ya dimasukkan terus ini nama penulisnya nah ini karena nama penulisnya satu ya berarti ini saja yang diganti yang lainnya dibiarkan atau didel ya misalkan kalau penulisnya satu ya ini nanti didel ya didel tapi kalau penulisnya dua berarti kan dua ini sama ini ini yang didel ya kalau penulisnya ada empat berarti tinggal di kopas saja ini ya ditambahkan ditambahkan kalau penulisnya ada empat nah tambahkan seperti ini ya oke ini untuk apa nama penulis ya jadi cuman nama lembaga kota ya dan negara nanti ditambahkan itu saja terus yang berikutnya ini ada nama orangnya ya ini untuk korespondensi ya nama orangnya terus sama ini ya nama lembaga dan kota terus emailnya emailnya nah kalau enggak ada emailnya gimana ya nanti tanya Pak Adi nanti carikan emailnya kalau enggak ada emailnya oke sudah gitu ya nah berikutnya itu ini ya ini mengganti ini nah nanti kalau bisa Pak Adi di time schedule ini sudah ada naskah diterima naskah di revisi diterima naskah ditujui di time schedule tadi itu sehingga tinggal di share aja ke teman-teman editor jadi naskah ini gitu ya terbit bulan ini gitu ya naskah diterima tanggal sekian dan seterusnya ini kalau masih kita belum mengikuti UJS yang full ini kalau sudah kita UJS yang full itu otomatis terekam di UJS untuk naskah diterima naskah direvisi tinggal didata saja sama Pak Adi tinggal digirimkan ke editor terus nah ini yang abstract jadi tinggal mengganti abstractnya di blok ini kan sudah dilakukan sebelum masuk ke sini sebelum masuk ke sini tinggal dimasukkan abstractnya dikopas saja ke sini ya di blok dikopas spread sudah masuk terus kata kunci ya kata kuncinya kata kuncinya kata kuncinya huruf pencil semua ya huruf depannya pencil semua ini perlu diperhatikan terus latar belakang latar belakang ya tinggal dikopas saja ya dari editan yang sudah kita lakukan karena tadi tinggal dimasukkan ke sini ya masukkan ke sini ya terus metode assessment ya metode assessment ya dimasukkan juga nah di edit tadi terus presentasi kasus ini diambil dari hasil assessment ya hasil assessment ya tinggal dimasukkan nah ini kan software saya omok ES ya nah itu kan efektifnya double-double double-double oke berikutnya itu diagnosis ya ini diagnosis ya diagnosis dan prognosis ya nah ini dibuat dua subjudul ya diagnosis ternyata di apa panduan lateknya dibuat dua ini ya dua subjudul jadi nanti tinggal dikopas saja ya nggak nggak jadi satu ternyata terus intervensi ya tinggal dikopas intervensi terus sampai hasil dan bahasan ini ada dua subjudul ya hasil sendiri ya seperti apa gitu ya hasil ini tabel nah ini ini yang tadi saya sampaikan ini kalau bisa nanti dibuat dua poin kalau ini ada dua poin ada tiga poin misalkan ini ya ini kan ada dua poin tinggal di klik aja ini misalkan ya kalau ini adalah nah tinggal ditambahkan poinnya seperti ini aja oke nah untuk apa biar mudah nanti tinggal gunakan metode sapu ya sapu biar mudah ini kan gak bagus seperti ini ini harusnya kan rata rata nah jadi nanti disapu aja untuk berikutnya biar memudahkan yang disini juga begitu jadi nanti dikasih tanda gitu ya jadi biar jelas ya membedakan antara poin satu poin 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 tiga oke terus nanti perhatikan juga ya penulisan tabel nanti ini kan yang di depan saja huruf besarnya yang berikutnya kan huruf kecil semua oke ini tinggal dimasukkan saja sambil dibaca-baca nanti kalau ada salah tulis salah ketik tipu-tipu kalimat yang enggak efif ketika dilakukan tidak lanjut total up ini kan nanti pilih salah satu saja dengan doble-double berikutnya membahas sama tinggal di popas saja dari apa yang sudah kita edit sebelumnya simpulan simpulan sebenarnya cukup satu paragraf saja ini banyak sekali terus berikutnya referensi referensi kalau menemukan ada yang salah yang dibetulkan contoh ini kan salah ini ini huruf besar besar semua nanti kita betulkan ini juga dari buku harusnya kalau sudah pakai mendele itu otomatis tapi ini mungkin tidak pakai mendele itu mungkin secara singkat ini biarkan saja jangan di rumus setelah ini sudah selesai nanti tinggal di share di grup atau dikirimkan ke Pak Adi nanti Pak Adi tinggal mengirimkan ke Pak Latipun karena yang punya software untuk program ini Pak Latipun yang bisa berubah ini oke saya kira itu ya mungkin secara singkat apa yang harus kita lakukan nanti ketika melakukan editing mungkin berikutnya barangkali ada yang ditanyakan kita silakan barangkali ada yang bertanya Pak mau nanya yang bagian atas tadi itu Pak yang nama penulis lengkap ini berarti harusnya merah ya Pak karena menyesuaikan nama-nama penulisnya tadi itu soalnya yang di format latex ini masih hitam bentar ya saya tampilkan lagi ya yang di nama penulis lengkap nama penulis lengkap nama penulis lengkap atas ya berarti ya iya Pak yang di atas paling atas atas sendiri oke nama penulis lengkap nama penulis lengkap yang ini ya ini iya dengan nama penulisnya itu oke terima kasih Pak sama-sama ada lagi mungkin silahkan itu kita nggak ada ini apa ya nama belakang dulu baru nama depan ya Pak jadi memang namanya sesuai dengan yang selesinya dia penulisannya iya ini namanya sesuai dengan nama aslinya ya tinggal di kopas saja kesini gitu ya sama satu lagi Pak tadi kan Bapak ada bilang untuk format penulisannya itu dia CMU ya Pak ya CMU font-nya 11 size-nya size-nya 11 kebetulan tadi saya langsung cari Pak di Word ternyata saya nggak punya yang CMU itu Pak karena nanti nggak ada yes dibuat temuroman seperti ini aja dibuat temuroman seperti ini aja nanti biar Pak Adi yang membantu CMU atau langsung dilatek Pak Adi ya itu nanti ya eh gemiut download dulu memang download dulu di internet cari tapi kadang malah nggak sama tapi nggak apa-apa kayaknya buat biasa dulu nanti lateknya otomatis kok kayaknya ya mungkin kalau nggak ada ya dibuat kayak gini aja nggak apa-apa ya time you roman kayak gini ya nggak apa-apa oke ada lagi jelas ya tinggal action aja iya insya Allah Pak cukup ya cukup ya cukup iya Pak nanti yang di awal nanti oh iya nanti tak share ke grup cukup ya biar bisa dibaca-baca lagi oke oke cukup Adi ya cukup ya oke ya saya kira cukup untuk apa short training ya untuk para editor ya tinggal kita praktekan nanti kalau ada kesulitan bisa diskusi sharing di grup begitu ya demikian mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf semoga bisa bermanfaat untuk kita semua kita tutup pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum